Para petani di Kabupaten PPU mengungkapkan, produksi padi dari 1 hektare lahan sawah jika biasanya mencapai 80 karung, kini turun menjadi 50-60 karung. Kepala Bidang Tanaman, Pangan, dan Holtikultura, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Gunawan mengatakan, selain terkendala serangan hama meningkat, memasuki masa panen. Kalau kendala, ada, pasti ada. Yang pertama faktor cuaca karena curah hujan yang tinggi, pada saat pertumbuhan vegetatif kemarin, padi kita itu kelihatan bagus semua. Tapi begitu memasuki fase generasi atau masa istilahnya itu berbunga sampai dengan menjelang panen itu kemudiannya kita banyak. Terutama ada hampir seluruh hama penyakit keutama padi itu beneran. Dari awal itu ada putih palsu, kemudian ada belas, itu karena jamur kan, kalau putih palsu ini kan karena ular. Kemudian ada busuk pangkal batang, kemudian ada busuk leher. Kemudian terakhir kemarin ditemukan oleh rekan-rekan BMPT itu, itu sebenarnya disebabkan karena bakteri. Sejumlah lahan pertanian milik masyarakat juga kebanjiran akibat drainase atau saluran pembuangan tidak memadai saat curah hujan tinggi.